Menu hari ini adalah kita akan memasak telur dan teman-teman ikutin terus proses memasakannya sampai nanti selesai dan dibagikan ke para pengungsi yang ada dulu di sekolahan di sekitar Rumah Sakit Eropa di Kota Holonis, Yulgaza, bagian selatan Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman balik lagi bersama kami tentunya para lawan mersi yang ada di Jawa Gaza saat ini hari ini adalah hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dan hari ini Alhamdulillah kami akan memasak telur ya di tengah krisis saat ini memang sulit sekali mencari telur dan Alhamdulillah kami masih mendapatkan telur dan insya Allah kita akan, menu hari ini adalah kita akan memasak telur dan teman-teman ikutin terus proses memasakannya sampai nanti selesai dan dibagikan ke para pengungsi yang ada dulu di sekolahan di sekitar Rumah Sakit Eropa di Kota Holonis, Yulgaza, bagian selatan dan juga ada kentang juga yang kita akan masak sih teman-teman ini kentang nanti akan dikupas dan cuci tentunya sama relawan lokal yang bertugas terima kasih banget ya ini dua sekolah hari ini memang dapat 1800 warga yang mereka mayoritas mereka adalah warga yang musih dari Gaza Utara ke Gaza Selatan dan insya Allah teman-teman memang kita akan masak dan kita akan bagikan begitu perlu diinformasikan juga saat ini cuaca yang ada di Jauh Gaza benar-benar sangat dingin sekali ya sudah memasuki musim dingin memang sebenarnya musim dinginnya memang sudah masuk pada November, Desember begitu dan Januari ini benar-benar sangat-sangat dingin sekali teman-teman dan angin yang berhembus inilah yang membuat cuaca semakin dingin ketika anak kulit kita ini benar-benar ini hari ini hari terdingin sebelumnya saya belum pernah selama perangan ini ya maksud saya belum pernah merasakan sedingin ini kecuali hari ini sampai bergemter nih tangan saya saya mau megang kamera, seperti tadi juga saya beberapa kali dokumentasi juga dokumentasinya gemeter teman-teman tapi semoga tidak terlihat terlalu goyang ya nah tuh di atas kamu tuh kalau teman-teman mau lihat mau lihat apa namanya, drone tuh ya udah gak kelihatan ya ini teman-teman kalau misalnya mau lihat drone ya ini jelas banget teman-teman mereka 24 jam mengelilingi langit-langit yang ada di sekolahan tempat kami berada dan memang mereka tidak henti-hentinya untuk terus membombardir kemarin saja teman-teman ya siang atau kemarin sore ya teman-teman itu masjid kita yang pertempat kami melaksanakan sholat jumat pertama kalinya ya semenjak peperangan memang di Gaza Utara sangat mencekam di Gaza, seluruh jauh Gaza memang sangat mencekam belum ada melaksanakan sholat jumat karena memang masjid pun menjadi target kalau tidak salah data yang saya dapatkan terus lebih dari 200 ya mengalami kerusakan ringan ya ataupun mengalami kerusakan sebagian dan lebih dari 100 sudah hancur total termasuk masjid istiqlal yang ada di kota konis teman-teman sudah rata dengan tanah ya kalau teman-teman banyak yang bertanya ya bagaimana kondisi masjid Indonesia di Gaza masjid istiqlal yang ada di Al-Gaza tempatnya di kota konis teman-teman sudah rata dengan tanah dan itu sudah lama banget terjadi dan ya masjid tempat kami melaksanakan sholat jumat pun untuk pertama kalinya saat itu ketika genjatan senjata pada tanggal 24 November sampai tanggal 1 Desember 2023 saat itu ya sudah kemarin siang itu dibom tapi kami belum pergi ke sana lagi karena jalannya ditutup karena itu bomnya bukan sekali dua kali berkali-kali apakah kondisi masjid masih bagus apakah masih baik begitu kami kurang mengetahuinya karena jalannya sedang ditutup teman-teman dan tidak ada oleh warga yang melintas ke sana karena dikhawatirkan ya apa namanya oke drone masih di atas kepala saya tepat sekali jika ada sesuatu yang jatuh kan saya bisa lari gitu ya oke thank you nah teman-teman saya tadi mau membicarakan bahwa iya bombardir masih terus di ancarkan oleh pihak militer Israel terutama terhadap warga sipil oke ikutin terus ya teman-teman nah ini kentangnya sudah dicuci bersih ya sudah bersih banget ini satu tungku semuanya kentang isinya ini satu tungku ini doang ya maksudnya jadi kentangnya dua tungku oh iya masih ada lagi nih insya Allah berarti tiga tungku ya berarti sekitaran nah ini ada tiga tungku ya teman-teman satu dua tiga nah ini tiga tiga panci yang kita masak telur ini